Intro Sahabat remah yang terkasih dalam Yesus Kristus Hari ini Sabtu 12 Juni 2021 Gerija memperingati hati tersuci Santa Perawan Maria Kemarin baru saja kita merayakan hati kudus Yesus Hati sang anak dan hati sang i Keduanya bertep Maka marilah kita manfaatkan momentum bayi ini Untuk mengangkat satu tema Nanti bacaan akan diambil dari surat kedua Santo Paulus kepada Jemaah di Korintus 25 Ayat 14-21 Tema yang akan kita angkat adalah Ciptaan baru di dalam Yesus Sejauh kita hidup di dalam Yesus Kita sungguh menjadi ciptaan baru Baru dalam artian apa? Terinspirasi oleh peringatan hari ini Hati tersuci Santa Perawan Maria Marilah kita memaknai ciptaan baru itu Dari kedalaman, dari hati Tentu saja Makna baru dalam kitab suci Itu berbeda dengan Makna baru ketika kita membeli Sepeda baru, sepatu baru Atau handphone baru Yang ketiganya itu pasti Setelah beberapa waktu Akan menjadi lama dan bahkan rusak Dan kita buruk Tetapi Menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Ini tidak bisa kita buang Selalu baru Ini adalah sebuah relasi Bagaimana juga Bunda Maria itu selalu Memiliki hati yang baru Menjadi ciptaan baru Karena mendapatkan karunia Kita pun di dalam Yesus Kristus Para sahabat remai yang terkasih Memiliki karunia serupa Menjadi ciptaan baru di dalam dia Kita memiliki relasi yang Sehat Yang hidup Kalau Yesus menggambarkan Seperti relasi antara Pokok anggur dan cabang-cabang Kita lalu berbuah melimpah Mari Juga terinspirasi oleh Bacaan hari ini Dari surat Rasul kedua Surat kedua Rasul Paulus Kepada jemaat di Korintus Kita menjadi ciptaan baru Di dalam dia Yang lama telah berlalu Yang baru sungguh sudah datang Itulah relasi Kita sudah ditebus oleh Yesus Kita sudah didamaikan Maka marilah Kita syukuri anugerah Relasi yang dekat sekali dengan Tuhan Bersama dengan Yesus kita berbuah Bersama dengan Yesus kita Dimampukan Menyebut Tuhan Itu sebagai Bapak kita Bapak kami yang ada di surga Bapak kita semua yang ada di surga Sebuah sebutan yang sangat-sangat efektif Sangat dekat Mari Kita rasakan itu dalam hidup sehari-hari Di tengah keluarga Di tengah masyarakat Di dalam komunitas Di tempat kerja kita Masing-masing Ajakan satu Paulus berikutnya Setelah kita Sungguh menjadi Baru di dalam Kristus Langkah yang kedua adalah apa Menjadi saksi-saksi Pendamaian Karena kita sudah didamaikan Sudah diperbarui Menjadi ciptaan baru Di dalam Kristus Nah Kini saatnya kita menjadi Saksi-saksi Pendamaian Saksi-saksi Rekonsiliasi Antara Tuhan dengan kita Kita dengan sesama Kita bawa Warta suka cita ini Kebaruan ini Kebaruan yang tidak akan pernah lekak Tidak akan pernah Menjadi Usur Menjadi kadalu warsa Karena Sebagai pengikut Kristus Sebagai orang Yang lahir di dalam Kristus Relasi ini Tidak mengenang kadalu warsa Maka marilah Saudara-saudari sekalian Sahabat remah yang terkasih Kita bawa Warta suka cita ini Dalam hidup kita Semoga Tuhan Memberkati kita Sebagaimana juga Tuhan selalu menyertai Bunda Maria Yang memiliki Hati tersuci Kita pun memiliki Hati tersuci Karena disitu Kita lahir Di dalam Kristus Disitu kita dimampukan Untuk memiliki Suka cita Mampu Mengampuni Saudara-saudari Sampai 70 kali 7 kali Dan ingat Bahwa Kerajaan Allah Itu Bukan soal makan Dan minum saja Tetapi Kerajaan Allah Itu Terkait dengan Suka cita Terkait dengan Apa Kebenaran Kebenaran relasi kita Suka cita Kita Di dalam Kristus Yang membawa Banyak buah Semoga buah Merimpah Hadir di tengah Tengah keluarga Anda Di masyarakat Di tempat kerja Anda Di komunitas Anda Kita hanya sejenak Kita mohon berkat Tuhan Untuk kita semua Allah yang maha baik Dan maha murah Memberkati Anda Keluarga Dan komunitas Anda Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin Keluarga kudus Doakanlah Kau Sahabat Rema Sampai jumpa Dalam program berikutnya Terima kasih Selamat menikmati